Dalam pemutuh suara di Kota Jambi yang akan berlangsung pada tanggal 27 November 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi turut hadir dalam pelepasan pendistribusi logistik di XMPK pada hari Selasa 26 November 2024. Pelepasan pendistribusi logistik yang dilakukan oleh KPU Kota Jambi ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Jambi, Kebas Farid Alfareli. Dalam pelepasan pendistribusi logistik ID, ada sekitar 20 truk box yang disiapkan untuk mengirimkan kotak suara dan surat suara ke 68 kelurahan di seplas kecepatan Kota Jambi. Ketua DPRD Kota Jambi, Kebas Farid Alfareli mengatakan bahwa agar pengiriman logistik ID dapat berjalan dengan lancar sehingga pelaksanaan bilgada serentak di Kota Jambi dapat berjalan damai dan kondusif. Saya tadi alhamdulillah sudah kita saksikan secara bersama kami Pak Kompetita Kota Jambi sama Ibu KJ melakukan pelepasan dengan pandistribusi PILKADA 2024 Kota Jambi. Ketua kesempatan pada hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada KPU, penyelenggara daripada PEMBINU Kota Jambi dan Bawaslu, beserta Pak Kapolres dan Dandim dan semua pihak yang telah berkolaborasi bagaimana insya Allah PILKADA Kota Jambi besok akan berjalan dengan baik dan aman. Dan sesuai dengan daripada pekerjaan dari Ketua KPU Kota Jambi, distribusi logistik, kertas suara dan segala macam itu akan sampai kepada DPS itu jam 4 sore. Kita berharap melalui wawancara saya hari ini menghimbau kepada sebuah masyarakat Kota Jambi bahwa pemerintah mendorong terkait dengan kesuksesan daripada PEMBINU PILKADA 2024 dan kita berharap partisipasi masyarakat untuk menggunakan hampirinya besok, tanggal 27 November 2024, dimulai dari pagi dan pada kata sewaktu ditentukan untuk hadir. Terima kasih. Sandi, Cik TV, Pelaporkan